Selama periode Januari hingga Juni 2022, Oda Kalbar menangani sekitar 23 kasus penambangan emas tanpa izin atau keti di sebelas kabupaten kota. Total tersangka yang ditangkap sebanyak 75 orang, mulai dari pekerja tambang, penampung, pengangkut, pengolah hingga pemodal besar. Polisi pun telah menangkap satu tersangka utama berinisial A yang diduga jadi pemodal pekerja tambang di enam kabupaten. Sejumlah barang bukti turut disita, seperti emas total mencapai 68,9 kg, bongkahan perak sebesar 19,6 kg, peralatan berat untuk menambang hingga uang tunai. Pemodal ini termasuk pores-pores, Januari ada satu kasus, Februari ada empat kasus, Maret ada lima kasus, April ada tiga kasus, Mei ada lima kasus, Bumi ada lima kasus. Kemudian barang bukti, para totalitas 31,4 kg emas untuk melalui tahap awal. Tahap awal itu yang belum terutam, tahap awal itu yang belum ada campuran-campuran setiap yang lain, belum ada pelepasan-pelepasan intram banyak-banyak. Baik, untuk pemodal sendiri, ini kalau posisikan sekalipunan barat, ya kadang-kadang ada disini awal, beberapa empat bukti anak, ya, kamu bayar, tetapi ya, bahwa rangkaian yang di, apa, dipormir itu meliputi enam, apa, apa, jadi mulai dari tabang, kemudian sambas, kadaw, hitam, anggau, pelawi, andrah, pendaya, dan lain-lain. Penambangan dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari hutan produksi, aliran sungai dan darat, hingga kawasan jagan alam. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal sesuai perang, dengan ancaman hukuman penjara mulai dari 3 tahun hingga 15 tahun, dan denda paling banyak sebesar 100 miliar rupiah. Anugrah, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.